Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizky Oksescawan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial jadi bagaimana cara mengatasi kabel LPDS ujung kabel LPDS bagian tembaganya ini rusak ya jadi kayak mengelupas gini yaitu solusinya kita tinggal mengeriknya kembali mengerik ini dipotong dulu ya dipotong kemudian kita kerik bagian bawahnya sesuai dengan panjang dari tembaga yang sebelumnya ini ada ya jadi kita potong dulu ya kita potong dulu kemudian kita kerik baru bisa kita pakai ya kalau sudah seperti itu biasanya akan menimbulkan ketidak ini ya ketidak akuratan ketika dia dipasang di pinnya sehingga terjadi ponselet ataupun bisa juga tidak connect lebih baik ini kita potong seperti ini kita potong setelah kita potong kita kerik ya kita kerik dengan hati-hati ya tentunya kita kerik seperti ini menggunakan cutter ya agak jelas ya hati-hati ya kurang lebih setengah centi ya oke dilanjutkan sampai ujung ini dapet 3 kita lanjutkan lagi 4 ini ada 30 pin jadi kita harus sabar untuk mengeriknya silau ya ada flash santai saja jangan terburu-buru atau kita balik saja ya sebenarnya enak enak gini sih nah kita kerok ya terus sampai selesai ini pelan-pelan saja yang penting bagus hasilnya sampai terobak ya lagi ini ya terus sebenarnya enak gimana sih ini juga enak cuma kurang ini ya posisinya enak tadi ya posisinya enak gini enak selamat menikmati 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 selamat menikmati